Intro Sederalun, demonstran dari gabungan badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia wilayah Sumbagut berorasi di Bundaran Simpang 5 Banda Aceh pada Rabu 4 April 2018 Mereka mempertanyakan kinerja Presiden Republik Indonesia khususnya dalam aspek kedaulatan pangan dan energi Pada momentum kali ini kita sama-sama tahu Joko IJK ketika tahun 2014 menawarkan beberapa nawacitanya yang katanya berisiknya kita bangsa namun hanya rekayasa belaka tentu ini sebagai mahasiswa, mahasiswa maha atas kesesuaan sudah layak akumulasi-akumulasi para punya yang bertumpu atas dasar mahasiswa untuk turun ke jalan dan nyatakan maksudnya Joko IJK layak-layak untuk diganti sebagai Presiden Indonesia depannya Nah ya kita ganti, ganti, ganti dan ganti Kami ya, mahasiswa 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 wilayah Sumbagut mengatakan nawacita yang disampaikan Joko IJK hanya punggungan belaka Kami membawa aspek teman-teman semua, membawa aspek 2019 pasal sudah ganti Presiden 2019 pasal sudah ganti Presiden Agam hati bagi mahasiswa Sumbagut Indonesia Ini adalah suatu langkah, aksi-aksi yang dibuat oleh tukang-tukang wilayah akan bereskalasi pada aksi nasional tanggal 21 Mei diberatang Artinya, ini hanya aksi biasa, aksi biasa menyampaikan aspirasi yang berisiknya wajita bangsa, yang katanya itu berisik identitas bangsa namun menjadi rekayasa belaka Namun, kami aliasi BMS Syumbagut mengatakan senggak bahwasannya 2019 pasal sudah ganti Presiden, 2019 pasal sudah ganti Presiden Kami, BMS Syumbagut menyampaikan ini hanya momentum sebentar Ini hanya momentum sebentar untuk menjambut momentum yang besar tanggal 21 Mei 2018 Beberapa tuntutan mereka diantaranya Menuntut Presiden Jokowi merealisasikan janjinya sebelum berakhir masa jabatan dan tidak menggunakan fasilitas negara sebagai alat untuk maju dalam priode berikutnya Katanya keadilan, buktinya kemunafi? Nggak! Di mana nawacitanya? Di mana janji-janjinya? Di mana? Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV Terima kasih sudah menonton!